Intro Ada pemandangan tak biasa terlihat di kawasan juron benteng alias dalam benteng keraton Yogyakarta Rabu kemarin. Yap, sejak pagi ratusan warga secara sukarela gelar resik sampah yang diawali dari halaman keraton di alun-alun utara. Sambil berjalan menyelusuri luasnya alun-alun dengan berbekal kantong, warga memunguti sampah yang tak terambil oleh petugas kebersihan. Selain itu, di sudut alun-alun selatan, warga yang ikuti kegiatan ini juga tak kalah banyak. Tak cuma itu, aksi resik sampah ini mereka persembahkan untuk memperingati 30 tahun Sultan Hamang Kebuono X Pertahta. Selalu langsung saya sudah ikut acara ini, jadi itu saya secara nggak langsung juga membantu dalam global warming dan mengurangi sampah-sampah plastik. Jadi untuk teman-teman yang suka nongkrong di alun-alun, coba dikurangin sampah plastiknya. Kalau nggak nemu sampah, tolong, tolong banget sampahnya dibawa sampai nemuin sampah. Pinggir air ini kan beberapa hari yang lalu itu sampah numpuk banyak banget, banyak ya. Terus saya lihat itu banyak sekali warga yang membuang sampah di pinggir jalan. Satu jalan itu bisa sampai 10 titik, padahal harusnya kan dia sadar bahwa buang sampah itu tidak baik. Ya, keraton mengapresiasi kegiatan plastik tersebut. Terlebihkan lingkungan keraton merupakan aset budaya. Kurangnya kesadaran wisatawan membuat kerap terlihat tumpukan sampah di sejumlah tempat wisata di Jogja. Mereka hanya datang sejenak, jadi mereka kurang perhatian, biasanya seperti itu. Nah, jadi yang kita bisa lakukan hanya menghimbau, membersihkan, lebih rajin lagi gitu ya. Tapi kalau dari pemuda sendiri, kita sudah mulai tidak mengizinkan adanya sedotan plastik. Karena nomor satu sampah di alun-alun utara itu sedotan plastik sama kuntung rokok. Ajar ralesik sampah ini bertujuan untuk terus menghubung kesadaran warga dan pedagang yang berjualan di tempat wisata untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.